ini apa? woi nah ini parah ini isi binsen guys di di sepeda motor aduh assalamualaikum dan salam persaudaraan guys ok MotoGP baru selesai kemarin guys dimana banyak momen-momen yang mengembirakan dan pengacaraan ataupun tuan rumah Indonesia itu berjaya dengan begitu cemerlang sekali dalam penganjuran ini jadi terkadang pembalap-pembalap ini yang top di dunia ini juga membutuhkan momen yang santai untuk melepaskan tekanan dan menikmati liburan selain daripada berlombak di litar itu guys jadi sebelum balapan di sirkit mandalika lombok ini beberapa pembalap MotoGP ini menyempatkan diri untuk menikmati momen-momen yang kocak dan santai di pulau yang indah ini sebenarnya ini dua dalam satu guys wisata dan juga ada sirkit mandalika jadi mereka menciptakan kenangan yang berbeda dengan menggabungkan kecepatan di lintasan dengan momen kebahagiaan dan ketenangan selama liburan di lombok Indonesia ini jadi kita akan melihat di dalam video ini bagaimana pembalap MotoGP yang berlibur di lombok sebelum balapan di sirkit mandalika ini mereka jalani bagaimana mereka menjalani waktu luang mereka apa yang mereka nikmati dan bagaimana momen-momen santai ini menjadi keseimbangan yang sempurna dengan intensitas balap sepeda motor guys jadi yuk kita semak dulu video ini daripada channel Backhole Kerupuk ya kalau yang baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe like dan share juga yuk tanpa berbahasa masih kita semak dulu video ini hai indonesia cukuruku wambuk jarum cukuruku wambuk jarum cukuruku wambuk jarum cukuruku wambuk jarum apa tuh marfik vinales oh ini liburan di kerja woy kerja angkat air lagi yuk masya Allah oh ini betul-betul menikmati liburan yuk pembalap pembalap akhirnya kejadian juga apa yang dikhawatirkan oleh mikdohan jadi saat pertama kali sirkuit mandalika menggelar MotoGP tahun 2022 tahun kemarin legenda asal Australia ini pernah bilang kalau dia khawatir kalau para rider tidak bisa membedakan mana liburan saya takut pembalap tidak bisa membedakan mana balapan mana liburan yuk karena konsep sirkuit mandalika ini bisa dibilang wisata balapan nah sampai begitu sekali guys mcdohan ini pembalap daripada Australia pernah menyatakan kata-kata ini jadi betul juga sebab di sirkuit mandalika itu disitulah lombok disitulah wisata tepi pantai yang cantik banyak lagi kegiatan yang boleh dilakukan disitu liburan jadi sebab itu ramai pembalap-pembalap ini datang awal kan ke Indonesia kepingin semata-mata untuk belibur dulu baru diorang pergi fokus di balapan ini tapi kadang-kadang takut hilang fokus itu kalau sudah belibur sini di balapan mungkin tidak sudah fokus guys aduh itu yang susah kita sambung dulu bagaimana dan mana balapan dan akhirnya sekarang jadi kenyataan betul-betul jadi kenyataan oh cantik betul-betul memang cantik guys yang indah jadi ya wajar kalau para rider datang lebih awal ke sirkuit mandalika atau ke indonesia untuk menikmati liburan dulu belibur dulu wah oh ramai berikut adalah momen atau kekenyolan kekenyolan kita tengok momennya sebelum menjalani laga di sirkuit mandalika lombok pinjam dulu seratus semangat oh gitu makin viral kata-kata pinjam dulu seratus tau sampai pagi sini sudah kata-kata itu pinjam dulu seratus semangat nah ini pembalap dari mana ini oh cantik tempatnya ini apa ini parani ini parani isi binseng guys di di sepeda motor adoy gila eh mau diminum pula tapi memang momen beginilah kan ini yang tiada di tempat dorang tiada di tempat di Eropa tapi hanya ada di di Indonesia di tempat itu di sirkuit mandalika itu di persekitarannya di kampung-kampung desa yang ada situ jadi betul-betul dorang menikmati keadaan di situ sampai mengisi bensin di sepeda pun dorang pergi buat juga ini dah tahu dia buat apa ini coba kita tengok angkat apa ini air di galen nah dia bawa api mana ini ya Allah ini barulah betul-betul dia merasai kenikmatan di Indonesia itu macam orang kampung ini nah wih mengambil kelapa sampai naik di pokoknya tapi dia naik tanggalah kan kita tengok macam mana dia ambil aduh dia ada baju lagi tuh nah kusing-kusing kelapa dapat kelapa muda aduh ini betul-betul lah betul-betul dorang nikmati mereka ini kan memang ingin merasai keadaan apa keadaan bagaimana orang kampung di situ kalau macam naik kelapak tadi dorang pergi naik kelapak kemudian dorang yang minum di situ juga jadi kenikmatan itu dapat dirasai masa liburan seperti ini jadi sebelum pelombaan itu di balapan sekit mandilika itu jadi mereka coba menyelami bagaimana sebenarnya rakyat Indonesia itu dan keadaan kawasan wisata di situ itu yang mereka ingin buat sampai rasa itu masuk ke dalam jiwa mungkin begitulah kan di tempat dorang mana ada yang pergi panjat pokok kelapa angkat tini air tuang binsin di sepeda motor nah lepas ini apa lagi kita tengok nah oh ini naik nah ini mungkin adalah di sana di nah ini di tepi pantai jumpa dengan anak-anak kanak-kanak disini tengok dorang tingok permainan kanak-kanak tu kan wah ini karaoke guys karaoke oke aduh aduh dorang karaoke bahasa indonesia betul-betul lah nah jadi mungkin sebab itulah di akhir perlombaan itu kan yang hari terakhir 15 oktober itu ramai pembalap yang jatuh kan guys ramai yang crash mungkin disebabkan gara-gara liburan sini jadi tidak fokus sudah di balapan betul lah kata-kata ini pembalap dari Australia ini kan dia tidak bisa membedakan mana balapan mana tempat wisata liburan nah sampai mungkin apabila orang sudah pergi sini awal jadi pergi balapan pun tidak fokus mungkin teringat-teringat lagi isi bencing minum air kelapa nah gara-gara itu ramai yang crash di hari terakhir itu jatuh ada juga pembalap-pembalap yang kira senior itu pun mengalami jatuh juga jadi yang juaranya pembalap-pembalap baru nah mungkin ini juga lah maverick benedis olahraga di pantai kota lombok hai indonesia cukuruku ambuk jarum apa dia bilang cukuruku ambuk jarum cukurup ambuk pinjam dulu seratus pinjam dulu seratus aduh ini guys betul-betul lupa balapan sudah yang hari-hari mereka di dalam liburan ini betul-betul mereka menikmati keadaan wisata yang ada di lombok ini sebelum perlombaan itu mereka sudah awal pergi situ mungkin kepingin memang kan jadi jadual mereka itu awalkan dan mereka menikmati segala bentuk kegiatan liburan yang ada di kota lombok dan juga di persekitaran wisatanya terutama bersama dengan masyarakat yang ada di situ pergi panjat pokok kelapa minum meri kelapa bersama dengan rakyat masyarakat desa naik sepeda moto isi binsin itu yang tidak ada di Eropa mungkin ya kan mungkin lah tapi memang tidak ada pun yang hanya ada di Indonesia jadi momen-momen kocak ini mereka gunakan sepenuhnya untuk mereka rakamkan sebabkan sekarang zaman digital zaman IT ada di Facebook di Instagram di TikTok mestilah mereka akan momenkan rakamkan saat-saat indah ini jadi mereka kan ramai pengikut di seluruh dunia jadi bila mereka lakukan ini mereka rakam masuk dalam media sosial di TikTok di Youtube Facebook Instagram mungkin tidak secara tidak langsung Indonesia itu akan dikenali oleh ramai lagi orang di luar negara sebab pengikut pembalap-pembalap ini ada sampai jutaan di luar negara jadi bila mereka merakamkan momen-momen kocak ini pastilah pengikut follower mereka itu melihat sendiri bagaimana keadaan di Indonesia itu wisata Indonesia ini dua dalam satu inilah juga pemikiran Bapak Jokowi kan dia melihat keadaan wisata di Indonesia ini sebagai satu batu loncatan untuk memena sirkit mandalika dan juga di samping itu sebenarnya masyarakat di situ selain dapat mengembangkan ekonomi tetapi yang paling penting wisata itu dikenali di seluruh dunia apabila pembalap-pembalap ini pergi mereka rakamkan mereka uploadkan postkan ke media sosial mereka masing-masing jadi tahniah dan selamat untuk Indonesia kerana berjaya dengan cemerlang saya ingat berjaya dengan cemerlang yang menganjurkan sirkit mandalika perlombaan GP moto ini moto GP nya jadi mudah-mudahan kita doakan juga semua pembalap-pembalap ini kepingin sekali lagi untuk datang ke Indonesia dan betapa inilah bukti bahwa kepimpinan Bapak Jokowi itu yang memperlihatkan wisata-wisata yang ada di Indonesia itu kepada pembalap-pembalap keluarga oke kalau dulu apa Superboard F1 F1 itu kan di Danau Toba di Danau Toba saya pun lupa sudah tapi bila komen-komen dari netizen dari kalian semua bagitahu di Danau Toba rupanya itu pun juga merupakan salah satu wisata yang ada di sana nah jadi itu memang keren lah guys keren Indonesia ini memang terkenal dengan wisatanya insya Allah satu masa akan datang ke sana juga oke guys sampai disitu saja video pada kali ini mungkin kalian punya pendapat pandangan sendiri kalian jangan lupa ya komentar di ruang kolom di bawah like share dan komen juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye selamat menikmati